ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya Andi Hermawan dari andihermawan.id dan pada kesempatan kali ini saya akan mendemokkan sebuah tool yang bernama tabbuddy ya jadi ini adalah sebuah tool yang sangat berguna untuk kita para youtuber ya dalam mencari keyword nah jadi fokusnya di sini adalah videonya untuk cara mereset keyword nah jadi untuk Anda ingin mencobanya silahkan klik di tabbuddy.com slash coba ya jadi silahkan buka di tabbuddy.com slash coba lalu klik pada bagian install free on Chrome ya jadi ini sebenarnya ada yang versi free dan ada yang versi berbayarnya versi pro versi start dan versi legend versi apa ya ini adalah surpa Nah jadi untuk dapatkan yang coba yang gratisnya silahkan ke tabbuddy.com slash coba gitu jadi silahkan nah ini ada pro start dan legend kalau saya menggunakan yang pro ya jadi kalau untuk Anda yang mau coba yang gratisannya dulu silahkan ke dalam halaman tabbuddy.com slash coba nanti untuk linknya ada di deskripsi Nah kenapa kita harus mencobanya ya Kenapa harus kita mencoba tabbuddy Nah salah satu fiturnya adalah di fitur yang bernama keyword explorer Nah jadi keyword explorer ini sangat membantu kita dalam membuat adalah membuat dan mencari ya riset keyword yang akan kita target keyword itu adalah kata kunci yang akan kita target ya sehingga nanti ada banyak orang yang menonton video kita gitu Nah jadi atau istilahnya nanti kita juga bisa dengan mencari tag video ya untuk YouTube ini dengan benar Nah jadi inilah contoh untuk mencari tag atau keyword dengan menggunakan keyword explorer dari tabbuddy Nah jadi kita klik dulu pada bagian keyword explorer ya Hai Nah misalnya saya mencarikan kata kunci yang produk yang saat ini sedang happening yaitu produk live video lalu kita klik explore Hai Nah pertama pada bagian summary jadi kita lihat dulu ini ada tampilan keyword explorer yang ada di tabbuddy ya jadi pada bagian sini ini ada overall score jadi ada white dan unwhite nah ini ini ada berbeda ya Nah kalau white ini adalah pengaruhnya sebelah pembaik channel kita ya jadi seberapa baik pengaruhnya channel kita untuk menggunakan atau untuk mentarget keywordnya lepidio ya sedangkan unwhite ini adalah secara overall keseluruhan itu untuk daya saing ya jadi persaingan penggunaan keyword lepidio ketika kita gunakan untuk seluruh persaingan itu nanti akan sangat kecil gitu sangat berat yaitu karena hanya mentarget 37% tapi kalau channel ini Alhamdulillah ini lebih baik hanya karena dia sudah 48% mendominasi ya Jadi kalau kita lihat pada bagian sini kita disini untuk rata-rata penonton yang sudah mencari keyword lepidio di channel saya ini sudah sekitar 98 persenan seperti ini ya Nah kalau tahu kita lihat pada bagian result ya Nah pada bagian resort untuk top ranking search channel itu muncul channel kolam digital ya Jadi silahkan untuk anda ingin subscribe bisa ke langsung ke andihermon.id slash YouTube atau juga bisa langsung ke YouTube.com slash si slash kolam digital Nah jadi untuk search result hasilnya ini walaupun saya tidak ada di resort yang pertama ya ini punyanya Mas Ryo purba ini laham juru karenain pendor nya lepidio dan sudah untuk video yang ketiga ini saya ini salah satu channel saya juga ya jadi ada tiga dan empat nah kalau ini channel-channel yang lain ya Nah namun ada beberapa kalau kita perhatikan di sini ada enam video dari 30 pencarian yang mendominasi dari top ranking insert ketika kita mencari kata kunci lepidio kalau trendingnya ini masih kosong ya karena volume belum ketemu nah tapi misalnya kita lihat kebagian video search ya untuk seluruh produk lepidio ini ada banyak ya jadi yang paling mendominasi itu adalah lepidio invitation kalau untuk video searchnya sedangkan kalau ke websearchenya ini juga lepidio invitation ya Nah kalau video topiknya yang seperti ini Nah jadi kita bisa mentarget nanti produk apa misalnya kita mau mentargete video invitation ke atau lepidio motion Pro dan lain sebagainya ini kita bisa target template satu persatu namun yang paling berpengaruh lagi adalah penggunaan tak selanjutnya yaitu kata-kata kunci keyword yang selanjutnya yaitu yang berpengaruh adalah PowerPoint ya jadi ada PowerPoint template PowerPoint video download video kolom digital video storyboard silahkan dicek nah kenapa pengaruhnya seperti ini karena ketika kita menggunakan pengecekan reset keyword ini ya jadi kita bisa mentarget dan membuat topik video yang benar-benar dicari oleh orang sehingga nanti ketika kita sudah membuat video viewernya itu akan sangat terbantukan dengan video yang sudah kita buat ya nah jadi pentargetan yang keyword yang sudah kita pakai ini juga bisa kita tambahkan ke dalam judul video yang akan kita buat ya atau juga nanti kita bisa mencantumkan ke dalam tak ya Nah jadi ke dalam label video ini salah satunya seperti ini misalnya saya mau cari ini yang baru saya buat 13 jam yang lalu yaitu ada studi kasus landing press nah nggak muncul sampingnya kita reload dulu nah Hai kalau kita lihat pada bagian sini nah ini sangat sangat tidak baik sekali ketika pada bagian sini ini tidak ada sagusnya ini sangat tidak bagus untuk videonya jadi nanti bisa dioptimasi ulang sehingga nanti ada sagus-sagus video yaitu bisa dianjurkan ya jadi ketika orang nonton video-video lain ya ya jadi bisa langsung berpengaruh lagi ke dalam viewer dari channel kita Hai nah ini ada satu sagus ya Nah jadi kita cek ada satu sagus yang mana Hai nah ini ada satu Oh ya diantara video-video yang lain nah jadi seharusnya itu bisa lebih mendominasi bahkan kalau bisa sampai 20 di sini katanya nah kalau kita cek pada bagian show search ranking ya Nah jadi ini tak mana yang mendominasi dari pembuatan video ini nah disini kita juga bisa mendominasi di bagian tak landing press ya landing press panduan landing press nah nanti pada bagian kita cek result ini juga mendominasi channel ini ya bahkan dari 27 pencarian ada 7 diantaranya video yang sudah saya buat ya sama dengan yang video lainnya pada bagian sini kita juga bisa melihat eh dimana ketika ada angka yang seperti ini ini adalah ranking video ya ya jadi ketika ada video tersebut ya di dalam pencarian YouTube maka dia akan di ranking lebih tinggi dibanding eh video-video yang tidak menggunakan tag yang dominan ya yang saling berhubung kait seperti itu nah jadi ini adalah penggunaan salah satu tool eh salah satu fitur dari toolnya tabbuddy nah jadi untuk anda yang ingin mencobanya tadi silahkan ke link tabbuddy.com slash coba ya jadi untuk pencarian keywordnya cukup klik pada bagian sini icon tabbuddy nya lalu kita klik pada bagian keyword Explorer ya jadi tinggal klik bagian sini juan elementor misalnya kita klik explore nah maka tinggal wah ini terlalu sulit untuk kita cari ya nah jadi kita tinggal cari eh kata kunci yang tepat untuk pembuatan topik dari video kita ya jika ada pertanyaan tentang tabbuddy ini silahkan tinggalkan di kolom komentar anda bahkan untuk anda yang ingin mendapatkan versi pro pro ya jadi versi pro saat ini saya menggunakan versi pro yang lifetime ya nah jadi lisensi pro saya ini bentar ada di tadi ya lisensi pro saya ini sebenarnya yang lifetime jadi untuk anda yang ingin mendapatkan link pembelian lisensi pro yang lifetime silahkan install dulu tabbuddy nya di dengan mengklik pada bagian tabbuddy.com slash coba nanti jadi inbox saya untuk mendapatkan link pembelian untuk versi yang lifetime dan ini harganya terjangkau hanya 39 dollar ya daripada kita harus berlangganan 9 dollar per bulannya nah jadi saya ada memiliki sebuah link pembelian yaitu untuk pembelian yang versi lifetime nya ya hanya 39,9 dollar ya 40 dollar lah ya oke semoga video tutorialnya kali ini bermanfaat saya andy hermawan dari andyhermawan.id mengucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati